oke teman-teman disini saya habis bongkar-bongkar atau service area CVT motor vario ini saya mau ganti rollernya ini roller yang lama dia sudah haus atau sudah penyok-penyok seperti ini ini pengaruh juga ditarikan motor vario saya atau teman-teman kalau rollernya sudah seperti ini ya ini patut harus diganti tapi karena saya punya stok untuk roller sebelumnya walaupun bekas dia masih lumayan bagus jadi nanti saya pakai roller bekas saja tapi masih bagus ini seperti ini rollernya ini roller dari dokter pulih ini bentuknya tidak bulat seperti roller pada umumnya jadi ini bentuknya seperti ini ya teman-teman untuk cara pemasangannya ini juga perlu diperhatikan teman-teman untuk cara pemasangan roller dokter pulih ini tidak boleh sembarangan memasang oke sekarang saya mau pasang ke pulihnya untuk cara pemasangannya ini gampang tapi tidak boleh sembarangan ya yang saya bilang tadi ini nggak boleh sembarangan untuk pemasangannya jadi caranya posisinya yang lancip ini ujung lancip agak lancip ya dia ada di atas dan posisinya nanti seperti ini posisi masangnya jadi nanti roller ini akan bekerja menggelinding seperti ini ya nah seperti ini waktu bekerja dia akan menggelinding seperti ini kurang lebih jadi untuk cara pemasangannya juga perlu diperhatikan nggak boleh asal-asalan untuk pemasangan roller dokter pulih ini karena posisinya dia bukan bulat seperti roller pada umumnya ya oke jadi seperti itu ya untuk cara pemasangannya ya teman-teman untuk pemakaian atau pengalaman saya selama memakai roller ini bagaimana kalau menurut saya sih untuk pengalaman saya memakai roller ini ini lumayan ya karena memang posisinya untuk mendapatkan hasil yang baik dari tarikan segi tarikan juga itu nggak cuma dari roller saja ya jadi tergantung dari pulihnya juga sudut pulih juga pengaruh juga vanbell juga terus yang lainnya lah juga pengaruh untuk pulih juga untuk roller juga ini pengaruh juga cuman roller juga tergantung beratnya kalau beratnya kita bisa meraciknya pas ini bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan cuman apabila kita meraciknya tidak pas malah jatuhnya bisa membuat performa menurun atau tidak sesuai yang kita harapkan tapi untuk segi dari keawetannya menurut saya ini lebih awet ya untuk bahannya dia lebih awet daripada roller-roller biasa jadi seperti itu teman-teman untuk pengalaman saya oke sekian dulu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf apabila banyak kesalahan terima kasih selamat menikmati